Intro Sudah menjadi rahasia umum jika pernikahan komedian Ari Kriting dengan Indah Permatasari Sampai kini belum juga mendapat restu dari Nursiah Yang tidak lain adalah Ibunda dari Indah Permatasari Konflik yang terjadi di antara keduanya sepertinya sampai kini belum juga menemui titik temu Seperti diketahui sejak Indah memutuskan menikah dengan Ari Kriting pada 2021 silam Sang Ibunda sampai saat ini masih belum bisa menerima Ari Kriting sebagai menantu Meski begitu baik Ari dan Indah tidak putus asa untuk meluluhkan hati Sang Ibundanya Keduanya kerap berusaha melunakan hati Sang Ibunda agar dapat merestui pernikahannya Terlebih keduanya sudah dikaruniai seorang anak yang mengemaskan Dan salah satu usaha yang dilakukan Indah ialah dengan memberangkatkan Sang Ibunda beribadah umroh ke Tanah Suci pada awal tahun ini Terlebih bagi Indah sebelumnya sudah berjanji akan memberangkatkan Sang Ibunda beserta keluarganya berangkat ke Tanah Suci Bila sudah memiliki rejeki lebih Lantas seperti apa sikap Ibunda Indah saat ini pasca sepulangnya dari umroh Benarkah hati Ibunda Indah sudah mulai melunak pasca perjalanan religinya di Tanah Suci Atau malah justru sebaliknya Saya bukan terima kasih sama anakku Saya yang terima kasih Seharusnya itu Indah Permatasari itu Ketemu sama orang-orang di sini itu Sama siapa? Bukan sama Iblis dan Seton Bukan Ini nih yang bawa Jadi ditahu seluruh Indonesia Seluruh dunia Indah Permatasari film Bukan karena orang-orang itu Ini nih Indah Permatasari belum tahu belajar bahasa Indonesia yang benar Berdiri saja sih Kan gak ini yang ajar dari urok Saya itu doa yang terbaik menghormati saya dengan papinya Saya tidak mengharap pemberian Ini Allah Saya selalu tanamkan sama anak itu Saya Jangan tanganku begini saya Saya paling Paling dari saya ketemu sama papinya itu pantang bagi saya begini Pantang sekali bagi saya Satu lembar pun baju untuk diriku Minta ke suami sampai sekarang Tidak Demi Allah Saya baru pulang dari Imrah Dari Injatan Demi Allah saya tidak begini Apalagi sama Indah Permatasari Apalagi sama orang Aduh Saya tidak mau Mengharap pemberian anak-anak sampai kita berkelahi Ini seperti ini ada kata-kata di STV Saya baca kok Ada di Instagram saya baca Sampai saya balas ini di Instagram Sampai ada kata kotor Saya bilang hati-hati Kalian itu kotor-kotor mulut Kayak bau bangke begitu Jangan Aku bilang Tambah naik derajat saya Misalnya Memang ya Yang bayar itu Indah Permatasari Yang keluar dari tangannya Indah Permatasari Tapi lagi-lagi Jangan bilang Indah Permatasari Saya berjuang mulai dari kelas 5 SD Indah Permatasari Ngapain mendoakan orang jahat begitu ya Kan ada orang lain itu Orang lain Kan bukan keluarga Bukan siapa-siapa Yang menyatukan mereka kan cuma itu Astagfirullah Tidak usah dipusingin dengan orang itu Kita pusing bagaimana caranya Saya Alhamdulillah Sudah cium Haji Raswa Tapi jangan lagi Uang iblis dan sayton Saya itu uang saya Saya urus Anakku Allahu Akbar Allahu Akbar Bagaimana bahagia Itu Kayak tinggal di mana Kan Kalian padanya kan Tempat tinggalnya bagaimana Anda pernah lihat Masih tidak lihat Itu di pojok Di pojok raguna Di pojok raguna Saya tahu Saya itu Sudah mau melabrak Di situ itu Sebelum kami Tapi masih harga diri Saya tahan Anak-anak itu kan Tidak salah Tidak ada Seperti ini Saya berkelahi Sama suami saya Anak-anak kan Tidak mungkin Kita samaratakan anak Dengan suami Tidak boleh Saya berkelahi Sama suami saya Saya sama anak saya lain Jadi Berkelahi Sama laki-laki itu Kan saya Sama laki-laki itu Bukan sama Anak yang tidak tahu Apa-apa Makanya Tiba-tiba itu Merasa bersalah Apapun yang dia berbuat Kemarin Kayak tanda tangan Di pinggir jalan Kayak Dia serahkan anaknya Kepada orang yang salah Itu kan Dia sudah merasa bersalah banget Dia sudah Apa Sudah merasa Di Mekah itu Baru dia rasa itu Apa yang dia berbuat Ke Indonesia itu Di Di sini itu Dia Ya itulah teguran dari Allah Manusia itu Pasti Kalau pergi di sana Pasti ditegur sama Allah Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati Saya dikasih kenyang Sama Allah perutku Kenapa? Karena saya baik Sama manusia Terus leherku ini Selalu enak Tenteng-tenteng Yang masih Islam Yang nenek-nenek tua juga Tapi kuat badan saya Tidak sedikit pun Allah Kasih sakit saya Karena apa? Hatiku bersih Tidak kotor Aduh Masuk lagi nih Di Hajar asal Cuma begini Cuma sekepala masuk Itu Kenapa? Pilihan Allah Tidak gampang Saya bukan sombong Maaf Bukan sombong Tapi itu Allah itu memilih Jutaan orang itu Mutar-mutar-mutar Tidak berani Orang masuk situ Tidak ada yang berani masuk Apalagi umur saya ini 54 tahun 55 Allahuakbar Terus tengah ginjal Ginjalku cuma satu Masuk-masuk sampai Tapi masuk disitu Dohor sudah merang-raung Tangan saya di Hajar aswad Gampangnya itu Berbeda dengan tudingan Sang Ibunda Yang menyebut Jika putrinya Indah Permatasari Tidak bahagia Menjalani rumah tangganya Dengan Ari Kriting Baru-baru ini Beredar luas Di media sosial Video Indah dan Ari Yang tampak harmonis Saat keduanya Asik menyantap makanan Dengan menu sederhana Namun Ada yang menjadi sorotan Dalam video tersebut Yakni Ikan asin Dan sayur Daun Kelor Yang sedang disantap Ari dan Indah Hingga menuai Banyak komentar Seperti diakini Banyak orang Konon Daun Kelor Identik dengan hal mistik Banyak yang percaya Jika Daun Kelor Dapat menghilangkan Pengaruh jahat Pada diri seseorang Hal itu pun Kembali dikaitkan Dengan tudingan Ibunda Indah Yang sebelumnya Sering menyebutkan Jika Ari Telah mempengaruhi Pikiran putrinya Dengan bantuan Hal Gai Lantas Benarkah Sayur Daun Kelor Yang dimakan Indah Seolah memberi pertanda Untuk menepis tudingan Sang Ibundanya itu Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau lagi posting Video kebersamaan Dengan Indah Permatasari Suka ada yang Komentar-komentar Wah ini bisa bertahan Karena dia Gak good looking Tapi setidaknya Good rekening Woy Akhir mampus Memang saya bos Good rekening Tapi memang ya Saya good rekening ya Woy teman-teman Indah Permatasari Itu cukup Sudah semakan Ikan asin Sama Dalam Kelor Ini cukup Ikan asin Dalam Kelor Sudah bahagia Bahagia ya Sambut Yang penting Makannya sama saya kan Gak ada Aku makan Banyak banget Tambah-nambah Terus Karena kan juga lagi Menyusui kan Jadi gak boleh diet Itu memang Kalau saya makan Di rumah Begitu Sebenarnya Kebiasaan Dari muda Kebiasaan Emang gimana ya Enaknya makan Pake tangan Terangkat kaki Tadi kan Kalau di rumah Terus emang Kalau daun kelor Udah Makanan favorit Di rumah Kenapa daun kelor Karena emang Dari dulu Ada daun kelor Kalau di Makasya Daun kelor Terus Ya emang Karena aku suka sayur Semua anak-anak Tetap Saya kan Indah kan Tidak pernah jahat Sama saya Cuman jahatnya Karena dicuci Otaknya itu aja Ya itulah Teguran dari Allah Manusia itu Pasti Kalau pigi di sana Pasti ditegur Sama Allah Hati-hati ya Hati-hati Sebeginipun itu Kita berbuat jahat Kepada manusia Allahu Akbar Di sana itu Merontoh-rontoh Orang di sana Yang berbuat jahat Bagaimana Dicekoking begini Kan tidak sadar Itu dicekoking terus Cekoking terus Orang yang bodoh aja Itu orang yang tahu Tapi biar Saya ini orang tuanya Saya tahu Saya melahirkan Indah Permatasari Saya yang tahu Indah Permatasari Dan mungkin Indah itu Pada gila Sekali Disuruh belok kiri Belok kiri Disuruh belok kiri Itu anak kan Tidak begitu Belontoh Kan dicekoking terus Supaya Kelihatan bahagia Kelihatan seru Indah ini Kayak orang Bego-bego Begitu Lihat itu Banyak tetangga saya Bila mukanya Kayak datar banget Kayak Dibikin bahagia Kayak dibikin bahagia Padahal tidak bahagia Selamat menikmati